Pemirsa, kami mendapatkan informasi terkini bahwa Presiden Ketiga Republik Indonesia, Bahrudin Yusuf Habibie, telah meninggal dunia di rumah sakit, tepatnya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan untuk mengataui bagaimana kondisi terkini dari Bapak B.J. Habibie, kami sudah berhubung dengan rekan Megalatu yang berada di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan ini adalah Presiden Joko Widodo yang telah tiba di RSPAD Gatot Subroto. Setelah menerima kabar bahwa Presiden Ketiga Bapak B.J. Habibie, telah meninggal dunia pada pukul 18.05 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pemirsa, inilah situasi terkini di rumah sakit RSPAD Jakarta, tempat di mana Presiden Ketiga Bapak B.J. Habibie dirawat. Dan informasi terkini, Presiden Ketiga B.J. Habibie telah meninggal dunia pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Dan Pemirsa, Bapak B.J. Habibie meninggal dunia di usia 83 tahun. Sebelumnya, Pak Habibie mendapatkan perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 September lalu. Bapak B.J. Habibie lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Dan B.J. Habibie merupakan anak keempat dari delapan bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardoyo. Dalam beberapa tahun terakhir, Pak Habibie memang pernah beberapa kali dirawat di rumah sakit, mulai dari persoalan penyakit jantung hingga kelelahan. Dan Pemirsa, ini adalah kondisi terkini di RSPAD Gatot Subroto. Bapak Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo langsung datang ke rumah sakit Angkatan Darat Gatot Subroto setelah mengetahui Pak Habibie meninggal dunia pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Kabar soal meninggalnya Bapak B.J. Habibie disampaikan oleh Kepala RSPAD Dr. Terawan pada Rabu 11 September 2019, tepat pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Inilah mobil Presiden Ebu Negara Indonesia yang datang ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta langsung untuk menyambangi Presiden ketiga B.J. Habibie yang diinformasikan wafat pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Presiden ketiga Bapak B.J. Habibie tutup usia di RSPAD Gatot Subroto di usia 83 tahun. Selama beberapa tahun terakhir Pak Habibie memang pernah dirawat di rumah sakit karena sejumlah penyakit yang dideritanya mulai dari penyakit jantung hingga kelelahan. Baik pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini Bapak B.J. Habibie sudah ada reporter Mega Latul di RSPAD Gatot Subroto. Mega bisa dilaporkan bagaimana informasi terkini di RSPAD Gatot Subroto? Iya baik kondisi terkini di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto banyak sekali tokoh-tokoh yang langsung hadir ketika mendengarkan berita duka bahwa B.J. Habibie pasiden ketiga Republik Indonesia ini meninggal dunia akibat gagala jantung dan tadi sekitar sore pada pukul 17.00 Akbar Tanjung sempat menyatakan bahwa tim dari RSPAD Gatot Subroto yang dipimpin oleh Dr. Terawan ini sudah mulai menangani Bapak B.J. Habibie dan keluarga pun sudah berkumpul di ruangan tempat di mana Bapak B.J. Habibie dirawat. Dan tadi sekitar pukul 18.00 kami juga melihat Agus Harimurti Yudhoyono sudah memasuki kawasan di RSPAD Gatot Subroto kemudian disusul oleh IBAS. Kemudian yang terakhir baru saja Presiden Republik Indonesia berserta dengan anak pertama ya di Gibran kemudian dengan juga Ibu Iryana Jokowi Dodo ini sudah mendatangi rumah sakit RSPAD Gatot Subroto dan saat ini rumah sakit di tempat B.J. Habibie Presiden ketiga Republik Indonesia ini tengah mengadakan konferensi pers untuk menyatakan keterangan terkait dengan kondisi Bapak B.J. Habibie dan kami disini baru saja datang dan nantinya Pak Jokowi dan juga Ibu Iryana saat ini sedang berada tepat di pavilion di mana Bapak B.J. Habibie Presiden Republik Indonesia ini tengah dirawat dan kami juga menyatakan duka cita yang begitu mendalam atas meninggalnya B.J. Habibie Presiden Republik Indonesia